Halo, kami, Kelompok 2 Fisika, Kelas 10D SMA Negeri 54 Jakarta, melakukan observasi di Bank Sampah LG Kaum yang ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat menonton! Di Bank Sampah LG Kaum ini, ada banyak kegiatan pengolahan sampah, dimulai dari botol yang didaru ulang, pemanfaatan magot, bahkan ada BSF atau Black Soldier Fly yang digunakan pada Perang Dunia Kedua untuk menghabisi mayat. Wah, sangat menarik bukan? Terima kasih telah menonton! Ya, awalnya itu ada di belakang, karena awalnya didirikan ini, kalau untuk Bank Sampah, sebenarnya ada ahlinya Pak Erwin, gitu loh. Kalau saya kan kebetulan di Bank Sampah juga, cuma kita bagiannya di magot. Jadi, tujuan awal dari pada kita ngebangun magot ini, tujuannya untuk menghabiskan sampah warga. Jadi, kita ini mau bikin kampung bebas dari SOD. Sampah organik dapur. Kalau saya lanjutkan, tujuan didirikannya, didirikan Bank Sampahnya ini apa ya Pak? Tujuannya ini untuk memberdayakan masyarakat, biar perputaran ekonomi masyarakat itu juga mendapatkan masukannya, gitu. Walaupun mungkin enggak terlalu besar, tapi ada tambahan buat rumah tangganya. Bagaimana sistem pengelolaan sampahnya? Pengelolaan sampahnya, sampah yang mana nih? Sampah yang SOD atau sampah yang bisa kita daur ulang? Karena sampahnya ada dua jenis. Dua-duanya boleh. Kalau yang pengelolaannya, ini dari kita kerjasama sama masyarakat. Masyarakat ini yang memilah sampah ini. Mereka cuma menyetor ke sini dan mereka membuat buku tabungan. Mereka punya buku tabungan sendiri, jadi mungkin kalau anaknya sekolah, perlu kekurangan biaya, gitu kan. Jadi dia bisa dapat tambahan dari mereka mengumpulkan sampah-sampah yang bisa diolah kembali, gitu kan. Nah, kalau untuk SOD-nya, sampah dapurnya, kita habiskan itu untuk maggot. Magot ini juga selain menghasilkan ekonomi, dia sendiri bisa untuk pakan. Seluruh jenis pakan, ya. Ya, misalnya untuk burung, ayam, unggas ya, unggas, ikan, gitu. Sebenarnya tujuan utamanya yaitu untuk menghabiskan sampah di masyarakat. Tujuan utamanya, gitu loh. Cuma kebetulan ada masyarakat juga yang membutuhkan maggotnya, membutuhkan casgotnya juga. Casgot itu bekas maggot. Nah, casgot ini fungsinya untuk pertanian. Dia jatuhnya, apa ya, pupuk organik. Nah, jadi pohon di sini semuanya, kita nggak ada yang pakai pupuk kimia. Semuanya organik. Semuanya organik. Oke, saya lanjut ya, Pak. Iya, semuanya. Jenis sampah apa yang dikalaubang sampah ini? Dari sampah daur ulang, misalnya kayak botol, mungkin drigen, atau semua yang bisa di daur ulang, di sini kita kelola juga. Terus, termasuk tadi SOD, sampah organik dapur. Ya, selain untuk maggot, kita juga kita pakai buat pupuk. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, ya, Pak. Setelah, apa, saya udah wawancara. Terima kasih sudah menonton video observasi dan wawancara kami. Sampai jumpa. Selamat menonton video observasi dan wawancara kami.